Intro Saya Epson Sembahi Ketua, DPD KNP Kabupaten Kepungan Nyapin Terkait dengan pelaksanaan rapat kerja dan orientasi KNP Kabupaten Kepungan Nyapin Ini merupakan mekanisme organisasi dan tahapan di mana setelah kami diukukan atau dilantik oleh DPD 1 itu memberikan perintah atau instruksi kepada kami untuk melakukan konsolidasi dan juga melaksanakan mekanisme organisasi sesuai dengan amanat anggaran dasar dan anggaran matangga sehingga dipandang perlu untuk dan penting untuk kami melakukan melaksanakan agendara organisasi yang di mana kami melaksanakan rakir dan juga orientasi Nah, dalam rakir ini perlu kita lakukan karena harus menyusun program kerja Itu yang kemudian menjadi tanggung jawab kita selama priorisasi Kepemimpinan kita di Nyapin Kita kemarin membahas bersama dan menetapkan bersama teman-teman Kepung dan Mbah DPD KNP Kabupaten Kepulauan Nyapin telah bersepakat dalam beberapa hal yang menjadi kepentingan pemuda di Nyapin itu sudah tersusun dan telah disepakati menjadi program kerja KNP Kabupaten Kepulauan Nyapin selama 3 tahun ke depan Itu yang menjadi penting dan juga KNP ini sebagai wadah berhimpun pemuda dan juga tempat belajar bagi para pemuda dan pemudi yang ada di Kabupaten Kepulauan Nyapin dan juga secara umum di Indonesia Jadi itu yang menjadi penting dan harus kita laksanakan Itu juga menjadi bagaimana melihat aktivitas kami sendiri sebagai Dukungan terhadap kinerja kami di DPD Kabupaten Kepulauan Nyapin DPD KNP Kabupaten Kepulauan Nyapin Saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam menjelaskan tujuan kenapa kita harus melakukan itu Mungkin sementara begitu Sehingga di hari ini Itu kami juga didampingi langsung oleh DPD 1 Oleh Ketua Harian Profesi Papua Bung Karel Sudah menjadi tanggung jawab secara organisasi di tipe tingkatan Mereka punya tanggung jawab untuk melakukan pendampingan secara langsung ke bawah Nanti akan dijelaskan juga sesuai dengan tingkatan organisasi yang sudah kita lakukan bersama Saya pikir begitu Sekian dan terima kasih Baik, saya Karel Lonswiwu, Sarjana Ekonomi, Wakil Ketua Harian DPD KNP Kabupaten Kepulauan Kami DPD Papua mendukung penuh atas pelaksanaan rakyat realitasi DPD KNP Kabupaten Kepulauan Nyapin Bahwa ini adalah tanggung jawab moral aman organisasi yang harus dilaksanakan dalam priorisasi berlangsung Oleh karena itu, pelaksanannya sudah dilaksanakan dari tanggal 20 sampai hari tanggal 21 Realitasi tadi berakhir Untuk itu segala keputusan yang berlangsung terakhir Itu menjadi tanggung jawab yang akan dikerjakan oleh DPD 2 Kami sebagai KNP Provinsi Papua sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh kepada DPD KNP Kabupaten Kepulauan Nyapin Dalam segala kepengurusan ke depan nanti Untuk itu, dalam hasil keputusan terakhir kemarin ada beberapa poin yang penting termuat dalam hasil itu Yang pertama, saya mewakili DPD KNP Provinsi Papua Kami sangat mengapresiasi kepada pemerintah daerah Yang sudah mendukung penuh KNP di Kepulauan Nyapin Khususnya seluruh pemuda Sehingga agenda-agenda organisasi, kadirisasi bagi pemuda di Kepulauan Nyapin bisa berjalan dengan baik sampai hari ini PJ Bupati, kami sangat berterima kasih atas dukungannya Beliau langsung turun mengikuti dan membuka segala kegiatan yang telah berlangsung selama dua hari Untuk itu, kami dari Provinsi Papua, KNP, mengharapkan Dan juga kepada semua pemuda di Kepulauan Nyapin Untuk mendukung penuh PJ Bupati Untuk melanjutkan pemerintahan di Kepulauan Nyapin Artinya bahwa beliau tetap melanjutkan satu tahun ke depan Itu yang kami harapkan Kami minta semua dukungan masyarakat, pemuda dan apa Untuk memberikan beliau kesempatan kedua Untuk memimpin pemerintahan di Kepulauan Nyapin Kenapa kami DPD menyampaikan ini? Karena kami melihat beliau track recordnya Selama memimpin satu tahun yang tinggal bulan Oktober akan berakhir satu periode Tinggal melanjutkan Satu tahun ini beliau sudah melaksanakan banyak agenda-agenda Yang ditugaskan oleh negara kepada beliau Pertama itu beliau dalam tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat Melalui mintagri Yaitu untuk menyiapkan Pemilu 2024 Dan selama beliau bertugas Kami sudah melihat beliau sudah bekerja Pasti beliau sudah menjatuh semua masyarakat yang ada Untuk meningkatkan partisipasi pemilu di Kepulauan Nyapin Itu pertama, itu agenda pemerintah yang sudah diberikan kepada PJ Yang kedua, beliau juga sudah melaksanakan program yang diemban Yaitu inflasi daerah di Kepulauan Nyapin Beliau sudah menekan harga-harga Saya pikir kinerja beliau sudah terukur baik Menanggir inflasi daerah dan lain-lain Yang berikut mengenai stunting Saya pikir ini banyak soal stunting di Kepulauan Nyapin Beliau sangat merespon itu Tingkat kematian, tingkat gisi dan anak di Kepulauan Nyapin Beliau sangat Programnya menyentuh kepala mereka Mengurangi semua hal-hal yang terjadi Itu tiga hal yang saya pikir beliau sudah melaksanakan itu dengan baik Di satu tahun periode ini Kami dari PDKMP Provinsi mengharapkan Mendagri melalui Presiden untuk melanjutkan Memberikan mandat beliau untuk memimpin Untuk kedua kekalinya Seperti gitu Sampai pemilihan Pemilu Kadang Di 2004 nanti Seperti begitu itu yang saya perlu sampaikan Terima kasih Baik, kalau ada teman-teman Versi KMP ini bisa diperjelas lagi Saya ingat bonggul ini tidak diperlukan Di tempatan diperlihatkan Silahkan Oke Kalau Versi Sebenarnya KMP ini kan Tidak ada versi 1-2 Kalau secara mandataris Kongres di Bogor Sejak itu Saya pikir SK Yang sekarang Polemik yang berkembang di daerah ini Mengenai SK Minkumham SK Minkumham Itu Secara Organisasi di dalam KMP SK Minkumham itu Hanya diperlukan Dikeluarkan oleh Minkumham Yang hanya Isin hak Barcode Bendera KMP Dan Logo KMP Itu yang bisa dikeluarkan Dan dia mengurus Akta notaris Akta notaris Itu di Minkumham semuanya Itu diurus Dan Siapapun yang bisa Mengurus itu KMP manapun bisa Asal namanya berbeda Seperti Ada KMP Komite Nasional Perkumpulan Komite Nasional Nah yang sekarang mereka Versinya Mereka yang sekarang Minkumham ini kan Persebutuan KMP itu tetap KMP Komite Nasional Pemuda Indonesia Bukan persebutuan Kalau lihat di Akta notarisnya mereka itu Itu Perkumpulan atau persebutuan Komite Nasional Pemuda Indonesia Nanti lihat di SK Kalau KMP yang benar itu Hanya Komite Nasional Pemuda Indonesia Seperti gitu Kalau yang versi-versi yang Persebutuan Perkumpulan Itu tidak ada Dalam KMP Seperti gitu Nanti Lihat di SK Minkumham Karena mereka Robo itu namanya Karena Kalau KMP sudah masuk Komite Nasional Pemuda Indonesia Kalau sudah masuk Minkumham Berarti tidak ada nama lain lagi Harus Kalau versi lain Berarti tambah di depan Perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia Nah makanya Ada versi itu muncul Tetapi Dinamika ini Polemik ini Sudah berakhir Di tingkat Provinsi Pemuda Sejak kita Musda Dan Versinya Albert Vanimbo Yang turunannya Sampai keopat Ini Sekarang ini Riano Riano itu Di DPP Sedangkan di Provinsi Waktu itu Yang laksanakan Agenda Musda itu Albert Vanimbo Albert Vanimbo Secara resmi Sudah menyatakan Diri dukungannya Kepada Benyamin Gurik Sarjana Pemerintahan Untuk Itu di Penetanganan Untuk melebur Mendukung Benyamin Gurik Itu ditentangkan Di kantor Gubernur Secara resmi Dan disaksikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Bahwa Albert Vanimbo Mendukung Benyamin Gurik Untuk memimpin DPD KMP Projek Papua Selama Tiga tahun ke depan Masa Masa Periode Sampai 2025 Seperti itu Nah Secara otomatis Struktur Di bawahnya Ini Ikut Melebur Kira-lambut Itu yang penting Kalau Saya pikir Soal dualism Dipusatkan Kepentingannya Lain kita Di provinsi Harus tetap Satu Di bawah Kebunan Dengan Gurik Seperti itu Dinamika Di Pemuda Ini ada Kepentingan Politik lain Tapi kita harus Bawa murni Jangan PNP ini Dibawa ke Politik praktis Tapi Murni Harus Aman Organisasi Dijalankan Keputusan DPP Itu kita harus Jalankan di provinsi Dan semua Kabupaten Itu Menyangkut Dan Sampai hari ini Kita Lihat Tidak ada Pemerintah provinsi Sudah dukung Kabupaten juga Malah sudah dukung Semuanya Apalagi kemarin Di Yapen Bupat PJ kan Sudah datang Resmi Berarti Secara sah KMP Di bagian Pempinan Epson Simba Benio Yang Melaksanakan Aman Organisasi DPD KMP Kepulauan Yapen Yang sah Secara hukum Karena Dihadiri oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen PJ Bipati Seperti Bipati Baik Salah satu hasil Yang Dibajaran Dari Rager ini Apa Fokus utama Ya Pak Hasil dari Rager ini Kita Fokus utama Masih Sementara Menjalankan Roda Organisasi Yaitu Masih tersisa 14 distrik Kita Sudah Lantik 5 distrik Ini Agenda Organisasi Harus Melakukan Konsulidasi Untuk Semua distrik Karena itu Kita perlu Memberikan SK Kepada Pengurus Definitif Di tingkat Distrik Karena Pemuda ini Lebih banyak Berpusat pada Tingkat Distrik Sehingga Itu yang Menjadi Target Kerja Bagaimana Bisa Merangkul Teman-teman Seperti Amanat Organisasi Yang ada Bahwa ini Wadah Berkumpul Pemuda Dan juga Tempat Belajar Jadi Kita fokus Untuk Melakukan Konsulidasi Dan kemudian Yang berikut Adalah Kita melaksanakan Program-program Kerja Yang ada Yang menjadi Kebutuhan Kita bersama Pemuda Di Keputusan Dalam Hal itu Kalau dari Teman-teman Yang ada Terlibat Di Organisasi Atau Lembaga Lain Dalam Rangka Penguatan Kapasitas Jadi Harus ada Tambahan Pengetahuan Atau Informasi Dalam Yang Bersangkutan Untuk Melaksanakan Tugas-tugas Dia Jadi Lebih Banyak Melakukan Penguatan Terhadap Pemuda Yang memang Punya Kapasitas Dalam Lembaga Atau Organisasi Lain Itu Menjadi Target Kita Juga Lalu Karena Sesuai Dengan Motok Kita Bahwa Energi Over Money Yang Didorong Oleh DPP Lalu KMP Untuk Rakyat Sehingga Ini Berlaku Umum Untuk Semua Pemuda Yang Ada Siapa Saja Itu Bisa Bergabung Dengan Kita Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Dan Juga Bagaimana Bisa Belajar Untuk Merupilaku Sampai Kepada Memperdaikan Diri Secara Privadi Mengembangkan Diri Lewat Organisasi Yang Hari ini Kita Ada Sama-sama Dan Dibawa Kepemimpinan Saya Mungkin Dalam Tiga Tahun Kami Akan Fokus Ke Bagian Itu Sehingga Menjadi Pengetahuan Bagi Pemuda Semua Bahwa Kain Itu Tidak Vakum Tapi Hari Ini Itu Sudah Aktif Dan Kemudian Menjadi Wadah Untuk Berkumpul Berkumpul Pemuda Kemudian Kita Sama-sama Melakukan Hal-hal Yang Sifatnya Positif Bagi Kedepan Kita Kedepan Mungkin Itu Yang Bisa Kita Lakukan Terkait Dengan Isu Polotik Memang Kita Perlu Melakukan Identifikasi Karena Kalau Bicara Polotik Praktis Kami Tidak Bisa Mendorong Teman Untuk Memberikan Respon Lebih Kembali Ke Agenda Utama Ada Di Organisasi Bahwa Ini Bukan Organisasi Polotik Teman-teman Berkumpul Berhimpun Di Sini Dengan Dalam Situasi Kepemudahan Untuk Pengembangan Diri Nah Kalau Nanti Kaitan Dengan Tahun Polotik Yang Sekarang Karena Kami Ada Tahun Polotik Jadi Saya Pikir Pemuda Perlu Membagikan Kontribusi Kepada Pemerintah Nah Salah Satu Bagian Itu Kami Akan Ikut Dalam Proses Itu Jadi Kalau Nanti Terlibat Misalnya Mereka Banyak Atau Ada Di Posisi Penyelenggara Atau Pengawas Pemilu Silahkan Dia Melakukan Aktifitasnya Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku Di Lembaga Lembaga Itu Kami Disini Itu Hanya Melakukan Pembinaan Lalu Melakukan Pengaduan Kapasitas Terhadap Yang Bersangkutan Sehingga Waktu Dia Ada Di Lembaga Atau Dia Ada Di Organisasi Yang Dia Beraktifitas Itu Dia Mampu Untuk Melakukan Aktifitas Dengan Baik Mungkin Pengawas Pemilu Ya Kami Juga Akan Bersinergi Dengan Bawaslu Misalnya Dalam Rangka Melakukan Tugas-tugas Bawaslu Minimal Implementasi Dari Undang-Undang Tujuh Tentang Pemilu Itu Bisa Dilaksanakan Secara Jujur Adil Sesuai Dengan Amanat Dari Undang-Undang Itu Yang Saya Pikir Saya Bisa Menjawab Atau Memberikan Tanggapan Ada Tambahan Jadi Tambahan Dari Kita Sesuai Dengan Komunikasi Kami Dengan Pemerintah Daerah Kami Dalam Melaksanakan Raker Kemarin Ada Rekomendasi Salah Satunya Adalah Meminta Kepada Presiden Lewat Menteri Dalam Negeri Seperti apa Yang disampaikan Oleh Ketua Harian Dari Provinsi Bahwa Kami Mendukung Penuh Pelaksanaan Tugas Dari Pj Bupati Kepulau 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 Karena Kontribusinya Sudah Menurut Kepulau 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 Kepulau